Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Ira Rahmayanti Dayati Dengan NIM 1908 1064 Kelas Biologi B Semester 4 IAIN Syekh Nurjati, Cirebon Ekosistem air tawar adalah ekosistem air yang airnya memiliki kadar garam yang rendah Ekosistem air tawar biasanya berada di daratan Ekosistem air tawar memiliki banyak manfaat kepada masyarakat Antara lain sebagai ideasi bagi pertanian Ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua Yaitu berdasarkan keadaan air dan berdasarkan daerahnya Berdasarkan keadaan air Ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua Yaitu perairan tenang dan mengalir Serta berdasarkan daerahnya Dibedakan menjadi tiga Yaitu litoral, limnetik, dan propundal Di dalam ekosistem air tawar terdapat komponen biotik dan abiotik Komponen abiotiknya terdiri dari Tanah Air Udara Dan komponen biotiknya berupa Hewan yaitu Gabus Keong Belalang Burung kuntul Capung Kupu-kupu Burung Manusia Tumbuhan Seperti paku-pakuan Bambu Kangkung Senduduk Perumputan Putri malu Ecing gondok Jamur Pola interaksi yang terjadi di perairan air tawar Di antaranya yaitu Interaksi dengan abiotik air Dengan menutupi lahan basah Karena kangkung hidup di temuat basah Sebagai makanan bagi spesies herbivora Kemudian ada pola interaksi pemangsa Yaitu pemangsaan serangga Dan mangsa Bagi ular dan buaya Kemudian ada Ikan karnipora di rawa-rawa Yang memakan Ikan-ikan yang lebih kecil Lalu ada pola interaksi Di antara Ikan-ikan kecil Dan Rumput-rumput Yang ada di Perairan tersebut Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Kurang dan lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wabila Tepukul hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa